Ada kami dengar Pak Deddy di media bahwa anak kita siring gas sepertinya diterlantarkan rumah sakit pangururan dan rumah sakit tarutun. Saya cuma datang memastikan itu benar atau tidak. Sementara kalau saya selaku kadis kesehatan juga bahwa untuk itu kan harus saya jawab ke media tersebut. Nah itu aja sebenarnya kedatangan saya pada malam hari ini. Terkait pemberitaan anak saya yang diterlantarkan sepertinya kurang tepat statement itu anak saya diterlantarkan. Soalnya kita diantar pakai ambulans ke sana dan membawa surat peruncukan. Setiba di sana mungkin kami ruang isolasi di sana penuh, itu tidak kita ketahui. Dan itu tidak kita inginkan seperti itu. Baik, itu aja sebenarnya Pak Deddy. Terima kasih buat pernyataannya pada malam hari ini. Lebih kurang yang Pak Deddy dengan Inang alami. Nah nanti bisa kita lakukan perbaikan ke depan. Tapi secara SOP-nya memang untuk COVID itu, memang itu yang perlu kita jalankan untuk menjaga keamanan dari seluruh masyarakat kita, terutama yang ada di Samosir. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.